Salam jumpa kembali teman-teman Bapak Ibu sekalian dimana saja berada Kembali lagi kami hadir menampilkan sosana di Bandar Udara Hajjah Sanaribus Manende Jelang kedatangan Bapak Menko Poholkam Bapak Mahmud MD Yang akan bertolak dari Bandar Udara Fransi Damau Mere pada pagi hari ini Menuju ke Bandar Udara Hajjah Sanaribus Manende Jadi seperti ini sosana pada pagi hari ini di Bandar Aende Seperti biasa aktivitas penerbangan tetap berjalan normal Walaupun kedatangan pejabat negara Dan seperti ini kami gambarkan situasi pada pagi hari ini Jelang kedatangan Bapak Mahmud MD di Kota Pancasila Jadi sambil menonton video kami ingatkan kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian Yang baru bergabung bersama channel kami Mohon dukungnya dengan cara tekan tombol like lonceng dan subscribe Dan ini aktivitas di ruang kedatangan Di depan ruang kedatangan Terminal baru Bandar Udara Hajjah Sanaribus Manende Tampak rame Dan penerbangan pagi ini ada maskap P Wings Air dan juga City Link Yang terbang dari Bandar Udara Internasional El Tari Kupang Untuk City Link kembali berangkat ke Bandar Udara Internasional El Tari Kupang dan Wings Air Akan terbang dari Inde menuju ke Komodo Labuan Bajo dan juga dengan Pasar Bali Jadi ini dari Lantai 2 penampakan atau pergerakan pesawat dari Lantai 2 Bandara Inde Wings Air akan segera take off meninggalkan Bandara Inde menuju ke Labuan Bajo dan juga dengan Pasar Bali Dan terkait kedatangan Bapak Mahmud MD Ini merupakan kali kedua yang pertama pada tahun 2013 Pernah datang dan mengunjungi Kota Inde Kota Pancasila Dan kali ini status Mahmud MD sudah menjabat sebagai Menko Puhulkam Akan hadir di Kota Inde untuk memperingati hari kelahiran Pancasila yang dipusatkan di Kota Inde Dan pada tahun 2022 kemarin kita semua tahu bahwa Pusat peringatan hari kelahiran Pancasila langsung dipimpin oleh Bapak Joko Widodo Yang dipusatkan di lapangan Pancasila Inde Yang disiarkan langsung di hampir seluruh media televisi nasional Baik milik pemerintah maupun beberapa stasiun televisi swasta Jadi live dari lapangan Pancasila Inde Saat peringatan hari lahir Pancasila yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo Dan pada tahun 2023 ini Bapak Mahmud MD Akan memimpin hari kelahiran Pancasila Dan kami informasikan bahwa di Indonesia hanya dua kota yang menjadi pusat Peringatan hari lahir Pancasila yakni di Jakarta dan juga di Kota Inde Flores Nusa Tenggara Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!